Siapa sih yang gak kenal dengan salah satu atlet bulu tangkis ini? Banyak sekali gelar kejuaraan yang diraih olehnya. Pastinya itu semua tidak lepas dengan teknik khusus dalam permainan, dan tentunya pasti ada raket andalan yang dimilikinya. Nah seperti raket yang terbaru ini, Mi Sob, Victor meluncurkan kembali edisi khusus Hendra Setiawan. Halo sahabat Pro Champion Spot, dimanapun kalian berada, berjumpa lagi dengan saya, Bule, di channel Pro Champion. Oke, terima kasih nih buat teman-teman semua yang sudah mensubscribe Pro Champion Spot. Nah jika menurut kalian yang baru sekali atau dua kali mampir di channel Pro Champion Spot, jika menurut kalian channel yang bermanfaat dalam mencari referensi-referensi raket-raket yang sesuai dengan kebutuhan kalian, silahkan di-subscribe, terutama juga di-share. Nah info penting juga buat teman-teman semua yang sudah mensubscribe, jangan lupa kita akan bagi-bagi hadiah atau bagi-bagi giveaway nanti di angka 200 ribu subscriber. Kita akan bagi-bagi giveaway. Nah jadi buat teman-teman semua yang baru sekali atau dua kali nonton channel ini, langsung aja yuk di-subscribe. Karena apa? Sekali lagi, subscribe itu gratis, nggak bayar. Jadi langsung di-subscribe biar kita bisa bagi-bagi giveaway nanti buat teman-teman semua. Oke, langsung aja. Biasanya kalau saya sudah update video, di sini saya menginformasikan atau memberitahukan kepada teman-teman semua tentang perihal produk terbaru yang baru hadir di Pro Champion Sport. Oke, mungkin di video-video saya sebelumnya, saya juga pernah upload video tentang raket-raket yang dipakai oleh atlet-atlet yang berprestasi dan mempunyai peringkat-peringkat dunia. Nah kali ini juga kita akan coba mereview produk raket yang ada di Pro Champion Sport. Nah ini juga sesuai dengan tema kita, ya. Jadi ini adalah salah satu raket special edition, ya, atau special edition, ya. Dimana untuk raket ini juga sudah ada tanda tangannya, ya. Tanda tangannya dari atlet yang sekarang ini, ya, kabarnya itu sedang ada di peringkat 9 BWF, ya. Tentu, tidak lain dan tidak bukan adalah pasangan ganda putra kita, yaitu Hendra Setiawan dan Mohamad Aksan. Atau yang biasa kita sebut itu adalah The Dadis, ya. Nah ini adalah raketnya yang digunakan oleh Hendra Setiawan. Kita akan segera review untuk seperti apa speknya yang terdapat pada raket special edition Hendra Setiawan. Yuk langsung aja kita review raketnya. Nah ini ya, teman-teman, raketnya yaitu raket seri Thruster F atau kita sebut itu Thruster Falcon, ya. Sebelumnya untuk raket Thruster F ini, ya, ini sudah keluar juga mungkin di tahun-tahun yang lalu, tapi belum ada tanda tangan Hendra Setiawannya, ya. Dan sekarang sudah hadir, ini termasuk raket yang digunakan oleh Hendra Setiawan dan menjadi the best-nya, ya. Sampai menduduki peringkat 9 di tahun ini, ya. Itu peringkat secara BWF, ya, teman-teman. Nah ini maka dibikin special edition Hendra Setiawan. Ya, jadi buat teman-teman yang pengen mengkoleksi raket-raket yang digunakan oleh para atlet, ya bisa juga langsung aja check out di Pro Champion Spot. Khususnya untuk raket seri Thruster F Hendra Setiawan, ya, yang ada di Pro Champion Spot. Nah, untuk raket ini, sekali lagi, ini dari brand Victor, ya. Yuk langsung aja kita review untuk raket Thruster Falcon Hendra Setiawan. Yuk kita mulai. Nah, untuk yang pertama, untuk raket ini, ini dengan warna hitam matte atau hitam dope, kemudian dibalut dengan warna gold, glossy, ya. Jadi untuk raket Thruster F atau Falcon Hendra Setiawan ini, ya, dengan warna hitam, ya, dan memberikan rasa yang bangsawan, ya, kalau katanya itu. Atau bicara seperti Sultan, ya, kemudian dengan warna emasnya, ya. Desain warna emas, trasternya tulisan emas, ya, tulisan tanda tangannya berwarna emas, ya. Ini menambah sentuhan kemewahan dari raket seri Thruster F Hendra Setiawan ini, ya. Ini secara kosmetik atau secara segi desain dari raket Thruster F Hendra Setiawan ini. Sekarang kita mulai dulu. Kita akan mulai dari bagian end cap-nya atau belakangnya, ya, teman-teman. Nah, untuk raket ini, ya, kalau kita lihat di sini, nah, ini ada logo Victor, kemudian dengan background berwarna biru, dan di sini tertulis Taiwan, ya. Jadi secara nggak langsung, raket ini juga sudah diproduksi atau bicara matte in-nya itu adalah matte in Taiwan, ya. Nah, kemudian kita lanjut lagi ke bagian gagang atau grip-nya. Untuk grip-nya ini, teman-teman, lihat di sini. Berbeda dengan seri-seri atau raket-raket yang lain yang menggunakan grip-nya itu berbahan kayu, ya. Tapi untuk raket seri Victor ini, ya, ini grip-nya ini sudah menggunakan bahan fiber atau bahan plastik. Di mana untuk bahan fiber atau plastik ini, dia lebih banyak menyerap getaran, ya, dan juga nggak gampang patah, teman-teman, ya, untuk grip-nya. Nah, biasanya kalau yang grip-nya atau gagangnya kayu itu dia kena keringat, kena lembab, kelamaan itu, nanti grip-nya itu akan jadi patah, ya, itu yang kalau yang terbuat dari kayu. Tapi kalau ini fiber, dipastikan, sudah pasti awet. Kemudian, kita lanjut lagi, ya. Kita lanjut lagi ke bagian segitiga atau bagian kun-nya. Untuk kun-nya di sini ada logo Victor dan pesan Victor. Kemudian di sini tertulis 3U-G5, ya. Nah, jadi di mana untuk raket spesial edisi, Hendra Setiawan ini hanya khusus produksi untuk ukuran 3U, ya, teman-teman. Nah, untuk 3U-nya sendiri, ya, ini dengan berat 88 gram. Tapi ini raket ini, sebelumnya sudah sempat saya timbang, ya, itu hasilnya itu ada 81, teman-teman, ya. Dengan BP 317. Nah, kenapa di situ waktu cross penimbangan, hasilnya 81, beda dengan speknya dengan 3U. Karena apa, teman-teman, ya? Untuk bagian grip-nya ini, ini dia tidak dilapisi dengan grip karet, ya. Grip karet ini diberikan secara terpisah. Jadi, kalau kita timbang, kalau kita grip-nya sudah kita pasangin di grip-nya ini, ya, kita tutupi fiber-nya ini. Nah, itu kalau kita timbang, nanti hasilnya menjadi 88 gram, ya. Jadi, itu adalah berat tanpa grip karet, ya, teman-teman, ya. Ya, ya, kalau teman-teman lihat di sini, ya, timbangannya 81 gram, ya, itu tanpa grip karet, ya. Kemudian, kita lanjut lagi, ya. Kita ada di bicara di bagian kun-nya atau segitiga, ya. Di sini bisa diterima dari tension sampai dengan 32 LBS. Nah, untuk bicara tension, nanti kita akan coba tes menggunakan mesin precision 90 yang biasa saya pakai. Kemudian, kita putar lagi. Nah, di sini terdapat atau terletak adanya, ya, Tanda tangan Kohendra Setiawan, ya, di sini. Nah, karena ini ada special edition, ya. Hendra Setiawan. Nah, ini dia. Wajib, teman-teman, mengkoleksi. Nah, di sini juga terdapat teknologi Free Core, ya. Free Core itu yang terdapat pada bagian kun atau segitiganya. Di mana Free Core itu, dia bisa meredam getaran, ya, saat bermain, ya, itu diredam dengan teknologi Free Core-nya yang terdapat pada kun-nya ini, ya. Kemudian, kita lanjut lagi ke bagian shaft-nya atau batang-nya, ya. Nah, untuk Racket Traster F Falcon Hendra Setiawan, ya, ataupun Racket-Racket Seri Traster F yang lainnya, ya, itu untuk bagian shaft-nya, ya, shaft-nya ini di sini menggunakan High Resilient Modulus Graphite, ya. Kemudian, plus pyrofill, kemudian dengan ketebalan shaft-nya itu hanya 6,5 mili saja. Ya, jadi shaft-nya ini sangat tipis dan juga kecil, tapi dia juga memiliki kelenturan dan juga kekuatan pada frame-nya ini, teman-teman, ya. Nah, untuk Racket ini, di sini terlihat datanya itu, shaft-nya itu masuknya ke arah stiff atau kaku, ya, teman-teman, ya. Sedikit agak kaku, ya, ini. Nah, kemudian kita lanjut lagi ke bagian frame-nya. Nah, frame-nya di sini, ya, material frame-nya ini sama, menggunakan High Resilient Modulus Graphite, ada pyrofill-nya juga, kemudian ditambah lagi dengan High Core Technology pada bagian frame-nya, ya. Di mana untuk bagian frame-nya ini, ya, di sini ada namanya Triformation, di mana Triformation itu adalah tiga bentuk frame digabung menjadi satu dalam satu frame, ya. Nah, teman-teman, kalau bisa teman-teman bisa lihat di sini atau teman-teman bisa lihat saksikan, apalagi kalau teman-teman sudah punya, ya, kalian mungkin bisa lihat lebih jelas, ya. Untuk bagian Triformation-nya itu, ya, kalian bisa teliti lebih dalam lagi. Untuk bagian sebelah bawah sini, ya, bagian bawahnya sini, nah, ini berbentuk segi 6, atau berbentuk hexagon atau diamond, ya, ini, bagian bawahnya sini, ya. Kemudian untuk bagian dari sebelah atas ini, ke setengah frame ini, ini berbentuk box frame, ya, berbentuk box frame. Kemudian pada bagian ujung atas ini, nah, ini berbentuk aero frame, aerodynamics frame. Dimana aerodynamics frame itu adalah bentuknya pipih tipis seperti blade ataupun pisau. Nah, jadi itu bisa memaksimalkan ayunan kalian saat mukul atau saat nyemes atau buat bermain draft itu, dia lebih cepat, ya, karena tidak adanya hambatan udara pada bagian ujung kepala frame-nya ini, teman-teman. Nah, itulah, ya, teknologi yang terdapat pada raket seri Trahter F Special Edition Hendra Setiawan. Dan untuk raket Trahter F ini, ya, ini juga pertama kali dikenalkan atau pertama kali dikenalkan pada tahun 2018. Dan sampai tahun ini, ya, di tahun ini, di tahun 2023 ini masih tetap bertahan, masih juga banyak banget peminatnya, ya, karena apa, ya. Karena untuk raket Victor, seri Trahter itu memang raket tipikal buat bermain attack juga bisa buat bermain control. Di mana untuk BP-nya itu, kalau kita udah pasang grip itu kisaran di angka 299 mili, ya, jadi memang sangat nyaman sekali, ya, saat kalian bermain power attack, ya, dan juga bisa, masih bisa buat bermain control ataupun buat main defense, ya. Ini dia, raket seri Trahter F Special Edition Hendra Setiawan yang ada di Pro Champion Sport. Nah, teman-teman, ya, ini kita akan coba kasih sedikit informasi, ya, jadi kalau teman-teman beli raket ini, nah, Traster F Special Edition Hendra Setiawan, nah, kalian nanti akan mendapatkan ini, grip, ini adalah grip bawaannya, ya, teman-teman, ya, atau grip dasar dari raket ini. Karena untuk raket ini belum dipasangin grip, jadi sudah diberikan untuk grip dasarnya, ini dia. Kemudian ditambah lagi dengan tas root-nya atau tas kain-nya ini, ya. Nah, kalian bisa cek aja di Pro Champion Spot di toko online kita, ya, ada di Tokopedia Bukalapak, Shofi Lajada, di Blibli, di vw.prochampion.id. Dan untuk raket tas root-nya ini juga, kalau teman-teman perhatikan, ya, di sini ada tulisan Victor. Kalau kita balik lagi, di sini ada tanda tangannya Kohendra, ya, nih. Kemudian untuk bahannya sendiri, ini bahannya sangat lembut, ya, ada sedikit-sedikit dudru, ya, jadi sangat manfaat banget untuk menyimpan raket-raket ini, biar nggak gampang lecet saat disatukan dalam tas. Nah, mungkin setelah ini kita akan langsung aja uji penarikan untuk raket seri Traster F Hendra Setiawan ini. Kita akan langsung aja menuju ke mesin senar, mesin Yonex Precision 90 yang biasa saya pakai untuk menguji raket, ya. Nah, yuk langsung aja kita ke mesin senar Precision 90. Oke, buat teman-teman, sekarang langsung aja kita tes tarik raket seri Traster F Special Edition Hendra Setiawan, di mana di sini kita menggunakan senar Victor, ya, VBS 66 Nano, ya, dengan Tencent 30 LBS. Yuk, langsung aja kita laksanakan. Nah, oke, buat teman-teman ya, ini raket sudah selesai saya tarik, ini tarikan 30 LBS, ya, teman-teman, sebenarnya pakai senar VBS 66 Nano. Jadi, seperti inilah hasilnya ketika ditarik. Untuk framenya sendiri, di sini kita lihat tidak ada namanya perubahannya dari bentuk framenya. Masih bentuknya normal, ya. Ini kemudian juga ditambah juga dengan grommet otomat haitik dengan jumlah 76, jadi tidak ada namanya persilangan, ya, di arah jam 2 ataupun yang jam 10 ini tidak ada persilangan karena makgrommetnya sudah sendiri-sendiri, ya. Kemudian untuk framenya sendiri kita lihat di sini dengan bentuk yang bagian bawahnya, ya, segi 6 atau hexagon atau diamond, ya. Ini kita lihat tidak ada yang matahatisnya jeblos ataupun ambles. Kemudian kita lihat pada bagian yang posisi box frame, ya, box frame pada bagian tengah frame ini, ya. Ini juga semuanya aman, ya. Dan yang terakhir kita lihat pada bagian yang sisi blade-nya atau pipis atau aerodinamisnya ini, ya. Di sini juga semuanya terlihat aman, tidak ada yang matahatisnya jeblos ataupun jebol, ya, teman-teman. Semuanya aman. Nah, ya, jadi untuk raket ini, tarikan 30, oke. Oke, bisa dipakai atau bisa digunakan, tarikan 30, tapi sekali lagi, Tencent 30 ini hanya untuk pengujian tes raket. Mungkin nanti di tes drive, ya, kita akan coba juga, ya, untuk tes drive-nya, tarikan 30, ya, walaupun itu bukan Tencent saya, ya. Nanti kita akan coba untuk hasil tes drive-nya seperti apa. Nah, sekarang kita dengan dulu heating sound-nya seperti apa, ya, untuk raket seri Victor Traster F Falcon Sendra Setiawan. Yuk, tarikan 30 LBS, senar VBS 66 Nano. Bagaimana menurut kalian? Silahkan tulis komentar di video ini untuk heating sound-nya seperti apa, ya. Oke, mungkin cukup sekian saja. Saya menginformasikan raket terbaru atau Traster F Special Edition Henda Setiawan dari brand Victor yang ada di Pro Champion Sport. Jadi, buat teman-teman semua, bisa langsung saja di order. Silahkan di order, silahkan di check out. Kita ada di marketplace, semua kita ada, ya. Tokopedia, Bukalapak, Sopi Lazada, Dibli-bli, Dibli-dibli.prochamp.id. Aplikasi TikTok. Bisa tonton live. Kita doakan, semoga TikTok Shop-nya juga nanti bisa buka kembali. Sedikit info lagi buat teman-teman semua, ya. Ikutin acara giveaway kita. Jadi, jangan lupa di subscribe biar sampai angka 200 ribu subscriber kita akan bagi-bagi hadiah. Buat teman-teman, sahabat Pro Champion Sport semua nanti yang beruntung, ya. Oke, mungkin cukup sekian saja, ya. Sedikit tips dari saya, ya. Bijak dalam berbelanja online, bijak dalam memilih raket, pilihlah raket-raket yang sesuai dengan kebutuhan kalian, oke. Thank you for watching my channel Pro Champion. Selamat berbelanja and happy shopping di Pro Champion Sport.